Intro Situasi memanas Amerika Serikat menuding Rusia sudah menyiapkan sabotase terhadap Ukraina untuk melancarkan invasi. Agresi militer disebut bisa jadi dilakukan antara pertengahan Januari dan pertengahan Februari. Washington menuduh Rusia menyiapkan operasi bendera palsu sebagai alasan invasi. Operasi bendera palsu yang dimaksud adalah tindakan mencari kambing hitam untuk membenarkan aksi Moskow. Kami punya informasi yang mengindikasikan Rusia sudah menyiapkan sekelompok agen untuk merampungkan operasi bendera palsu di timur Ukraina. Kata jurubicara gedung putih, Jan Pesaki dikutip The Guardian pada Jumat. Para agen ini terlatih dalam perang kota dan menggunakan bahan peledak untuk menyabut taso pasukan proksi Rusia sendiri, imbuhnya. Tuduhan ini muncul tak lama setelah neglisasi puntu antara petinggi NATO dan Rusia yang digelar di Genewa, Brussel, dan Wina. NATO mendesak Rusia menarik mundur 100 ribu pasukan dari perbatasan Ukraina. Sedangkan Moskow meminta NATO tidak memasukkan Ukraina dan Georgia sebagai anggota. Keduanya sama-sama menolak tuntutan dan belum menemukan jalan tengah. Tuduhan operasi bendera palsu juga dilontarkan oleh jurubicara pentagon John Kirby. Rusia menyiapkan operasi yang didesain terlihat seperti serangan kepada penutur bahasa Rusia di Ukraina sebagai alasan untuk masuk menyerang katanya. Pejabat Washington juga mengklaim Moskow mengecam kampanye disinformasi untuk menjustifikasi agresi. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, terdapat sekitar 3.500 unggahan di media sosial per hari yang menuduh Ukraina dan Barat berencana menyerang Rusia. Sementara itu, pejabat Ukraina menyebut provokasi Moskow bisa berupa serangan kedutaan dan konsulat Rusia. Moskow menyalakan kelompok sayap kanan garis keras Ukraina atas serangan itu. Namun Kiev menudingnya sebagai ulah Rusia sendiri. Pada hari yang sama dengan munculnya dugaan itu, situs-situs pemerintah Ukraina dihantam serangan cyber masif. Situs-situs itu lumpuh karena diretas. Situasi konflik Ukraina memanas karena kekeras kepalaan masing-masing pihak. Moskow tetap padat, tuntutannya yang menolak ekspansi NATO dan tak mau surut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan Kremlin tidak akan menunggu respon Barat dengan sabar. Kami hampir menghilang kesabaran. Barat didorong keangkuhan dan memperparah Tensit, enggan melanggar sendiri kewajibannya dan melampaui kewajaran, kata Lavrov. Para pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan Rusia sedang berupaya menciptakan dali palsu bagi palsukannya untuk menginvasi Ukraina. Gedung Putih mengatakan Moskow telah melakukan operasi bendera palsu di Ukraina Timur. Juru bicara Gedung Putih Jen Pesaki pada Jumat 14 Januari mengatakan temuan intelijen menunjukkan Rusia melakukan kampanye disinformasi media sosial yang menyorot Ukraina sebagai agresor dan telah mempersiapkan serangan segera terhadap pasukan yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Pesaki menuduh Rusia telah mengirim operasi yang terlatih untuk melakukan tindakan sabotase terhadap pasukan proksi Rusia. Kemudian Rusia akan menimpakan kesalahan atas tindakan tersebut pada Ukraina jika Presiden Vladimir Putin memutuskan ingin melakukan invasi. Kami perhatikan bahwa pemerintah Rusia sedang mempersiapkan invasi di Ukraina yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan kejahatan perang jika diplomasi gagal memenuhi tujuan mereka, kata pesaki. Juru bicara pentagon John Kirby menggambarkan laporan intelijen itu sangat kredibel. Sementara seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan sebagian besar laporan intelijen diperoleh dari komunikasi yang disadap dan pengamatan pergerakan orang. Temuan intelijen Amerika Serikat memperkirakan bahwa invasi militer dapat dimulai antara pertengahan Januari dan pertengahan Februari. Di sisi lain, Ukraina juga memantau potensi penggunaan disinformasi oleh Rusia. Secara terpisah, media Ukraina pada Jumat melaporkan, pihak berwenang percaya bahwa layanan khusus Rusia sedang merencanakan kemungkinan insiden bendera palsu untuk memicu konflik tambahan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan, pada Kamis 13 Januari mengatakan komunitas intelijen Amerika Serikat belum membuat penilaian bahwa Rusia secara definitif memutuskan untuk mengambil tindakan militer. Tetapi Sullivan mengatakan, Rusia sedang berupaya membangun landasan untuk menyerang dengan alasan palsu jika Putin memutuskan mengambil tindakan invasi. Rusia telah merencanakan kegiatan sabotase dan operasi informasi yang akan menudur Ukraina sedang mempersiapkan serangan terhadap pasukan Rusia di Ukraina Timur, kata Sullivan. Sullivan mengatakan rencana ini mirip dengan apa yang dilakukan Kremlin menjelang pencaplokan Crimea pada 2014. Crimea yang telah berada di bawah jurisdiksi Ukraina sejak 1954. Krisis Crimea terjadi pada saat Ukraina ingin memperkuat hubungan dengan Barat. Ketika itu, Rusia telah meningkatkan propaganda bahwa etnis Rusia-Ukraina sedang ditindas di Ukraina Timur. Kami melihat pedoman ini pada 2014. Mereka sedang mempersiapkan buku pedoman ini lagi Ujar Sullivan. Rusia telah lama dituduh menggunakan disinformasi sebagai taktik melawan musuh dan hubungannya dengan operasi militer dan serangan cyber. Menurut sebuah laporan oleh Observatorium Internet Universitas Stanford pada 2014, media pemerintah Rusia mencoba untuk membuat narasi bahwa protes pro-barat di Kiev digerakkan oleh Amerika Serikat yang bekerjasama dengan nasionalis Ukraina Fasis. Rusia kemudian memformosikan narasi tentang hubungan historis Crimea dengan Moskow. Upaya Rusia untuk secara langsung mempengaruhi Ukraina terus berlanjut selama konflik yang sedang berlangsung di Ukraina Timur. Asosial Press pada 2017 melaporkan bahwa pasukan di Ukraina Timur terus menerus menerima pesan teks yang memperingatkan bahwa mereka akan dibunuh dan anak-anak mereka akan menjadi yatim piatu. Seorang rekan global di Wieselon Center yang berbasis di Washington, Nina Jangkowits, mengatakan upaya disinformasi Rusia telah berkembang menjelang pecaplokan Crimea dan situasi sekarang. Kali ini Kremlin tampaknya mendorong narasi anti-Ukraina dengan pejabat tinggi yang membuat pernyataan publik. Para pejabat sedang mengatur pernyataan untuk media pemerintah, kata Jangkowits. Jangkowits mengatakan upaya Rusia mempermainkan narasi palsu di media sosial kerap menimbulkan keraguan bagi masyarakat Ukraina. Mereka ragu apakah Amerika Serikat akan mendukung Ukraina dalam konflik dan apakah Barat dapat dipercaya. Pada Jumat, para pejabat Amerika Serikat menekankan bahwa Washington masih mendukung solusi secara diplomatik. Ketegangan meningkat antara Barat dan Rusia disebabkan tuduhan bahwa Moskow sedang bersiap untuk menyerang Ukraina. Jika Rusia mengambil tindakan, kami tidak akan ragu untuk meminta respon yang tepat di Dewan Keamanan PBB dan mempertahankan prinsip-prinsip piagam PBB, kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada wartawan dengan syarat anonim. Semua opsi untuk tanggapan Dewan Keamanan ada di atas meja dan kami sedang mendiskusikan semua itu dengan anggota Dewan Keamanan lainnya dan dengan mitra di sini di New York, tambah pejabat itu. Kami sedang mencari waktu yang tepat untuk mengangkat masalah itu di Dewan, ucapnya Rusia telah mengumpulkan tank artileri dan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina ketika menuntut jaminan bahwa tetangganya tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Sebelumnya, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah memperoleh informasi intelijen yang menunjukkan Rusia sedang merencanakan operasi bendera palsu untuk membuat Dali untuk menjaga perbatasan. Namun, Amerika Serikat dan negara NATO mencurigai kekuatan militer Rusia yang tak jauh dari perbatasan Rusia-Ukraina untuk invasi. Jika Rusia lebih lanjut meningkatkan ketegangan untuk benar-benar masuk ke inti, prinsip, dan komitmen yang telah dibuat semua negara dalam piagam PBB. Jelas akan ada peluang untuk diskusi di Dewan Keamanan PBB, kata pejabat Amerika Serikat lainnya yang juga dengan syarat anonim. Pejabat kedua mengatakan Dewan Keamanan PBB akan menjadi forum di mana bisa dilihat secara terbuka debat antara Amerika Serikat dan Rusia jika mereka memilih calur ekskalasi. Namun, dia meregaskan kembali sikap Amerika Serikat bahwa Washington dan sekutunya lebih memilih calur diplomasi. Sejauh ini, PBB tetap diam pada ketegangan yang meningkat baru-baru ini antara Moskow dan Washington. Dua anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto atas keputusannya. Sekjen PBB Antonio Guterres sendiri tidak banyak berkomentar mengenai masalah Ukraina dan tidak satu pun dari 13 anggota Dewan Keamanan lainnya sejauh ini telah meminta pertemuan mengenai krisis tersebut. selamat menikmati. 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 Terima kasih.